Gimana kalau ternyata rahasia kesuksesan besar bukan soal ngelakuin sesuatu yang luar biasa? Dan gimana kalau kunci buat mencapai tujuan besar kalian bukan tentang kerja keras yang gila-gilaan, tapi justru hal-hal kecil yang sering kamu anggap sepele setiap hari? Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus kebiasaan buruk yang sulit diubah. Tapi gimana kalau ternyata ada cara sederhana untuk mengubah kebiasaan buruk dan membuat hidup kita lebih baik secara drastis? Nah, disinilah buku Atomic Habits karya James Clear masuk. Buku ini bukan sekadar teori atau motivasi kosong. Ini adalah panduan praktis yang menunjukkan bagaimana perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Di awal Clear menegaskan bahwa kebiasaan adalah senjata rahasia yang bisa bekerja untuk kita atau melawan kita. Ini seperti menggambarkan kebiasaan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan besar yang kadang tidak kita sadari sepenuhnya. Atomic Habits dimulai dengan premis sederhana. Perubahan kecil jika dilakukan secara konsisten bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Clear memperkenalkan konsep 1% perbaikan harian, di mana perubahan kecil yang tampaknya tidak signifikan pada awalnya bisa membawa dampak besar jika diakumulasi dari waktu ke waktu. Jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, kamu akan 37 kali lebih baik di akhir tahun. Tulis Clear. Ini adalah salah satu kutipan yang paling banyak diingat dari bukunya. Clear juga menekankan pentingnya memahami bahwa kesuksesan bukan hasil dari satu tindakan besar, tetapi dari ratusan keputusan kecil yang diambil setiap hari. Contohnya, mungkin kita berpikir bahwa orang sukses mendapatkan keberhasilan karena satu langkah besar yang mereka ambil. Tapi sebenarnya, kesuksesan mereka adalah hasil dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik. Sistem lebih penting daripada tujuan Salah satu poin penting yang dibahas Clear adalah pentingnya fokus pada sistem, bukan hanya tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin kita capai, seperti ingin menurunkan berat badan atau menulis buku. Tapi sistem adalah proses yang kita jalani setiap hari untuk mencapai tujuan itu. Kamu tidak naik ke level tujuanmu, kamu jatuh ke level sistemmu, tulis Clear. Dengan kata lain, jika kita memiliki sistem yang baik, tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Clear juga menekankan bahwa seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir dan lupa untuk membangun kebiasaan yang mendukung sistem tersebut. Misalnya, jika tujuan kalian adalah menulis buku, fokuslah pada kebiasaan menulis setiap hari, bukan hanya pada target jumlah halaman. Dengan begitu, tekanan untuk mencapai tujuan besar akan berkurang, dan kamu bisa lebih menikmati prosesnya. Mengapa kebiasaan sulit diubah? Bagian menarik lainnya adalah pembahasan tentang mengapa kebiasaan begitu sulit diubah. Clear menguraikan bagaimana kebiasaan terbentuk melalui siklus Q, craving, response, dan reward. Setiap kebiasaan dimulai dari isyarat yang memicu craving atau keinginan, yang kemudian menghasilkan respons atau tindakan, dan akhirnya ada hadiah atau kepuasan yang memperkuat kebiasaan itu. Misalnya, saat kalian merasa stres, Q, kalian mungkin menginginkan pelarian, craving, lalu kalian makan camilan manis, response, dan merasa nyaman sesaat, reward. Siklus ini menguatkan kebiasaan buruk makan berlebihan saat stres. Perubahan kecil pada isyarat atau lingkungan bisa mengubah kebiasaan secara dramatis. Tulis Clear. Jadi, kuncinya adalah mengenali siklus ini dan memodifikasinya. Teknik mengubah kebiasaan Clear kemudian membagikan empat hukum utama untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Pertama, buat kebiasaan itu terlihat jelas. Kedua, buat kebiasaan itu menarik. Ketiga, buat kebiasaan itu mudah. Keempat, buat kebiasaan itu memuaskan. Salah satu kutipan menarik di sini adalah, lingkungan yang kita ciptakan menentukan keberhasilan kebiasaan kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya membuat perubahan dalam lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan baik. Misalnya, jika kalian ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau daripada menyembunyikannya di rak yang tertutup. Dengan begitu, kalian akan lebih sering melihatnya dan teringat untuk membaca. Ada banyak kutipan menarik dalam Atomic Habits yang bisa jadi motivasi harian. Salah satunya adalah, kamu tidak perlu menjadi sempurna, kamu hanya perlu lebih baik dari dirimu yang kemarin. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa perubahan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Fokuslah pada kemajuan kecil, bukan kesempurnaan. Implementasi praktis dari buku ini sangatlah luas. Clear juga memberikan banyak contoh bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang telah menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Dari atlet hingga pebisnis, semuanya menerapkan perubahan kecil yang konsisten untuk mencapai hasil besar. Misalnya, seorang atlet mungkin mulai dengan mengubah pola tidur untuk meningkatkan performanya. Sementara seorang pebisnis mungkin memulai kebiasaan kecil seperti menulis satu ide baru setiap hari. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah panduan yang sangat berguna untuk siapa saja yang ingin membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Clear tidak hanya memberikan teori, tetapi juga alat dan strategi praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Perubahan yang paling kecil sekalipun bisa menjadi fondasi untuk transformasi besar, kata Clear, dan ini adalah pesan utama yang ingin ia sampaikan. Jika kalian pernah merasa terjebak dalam siklus kebiasaan buruk atau ingin meningkatkan kualitas hidup kalian, buku ini layak untuk dibaca. Ingatlah bahwa setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dan seperti yang dikatakan Clear, kamu adalah hasil dari kebiasaanmu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.